Jadi kalau dia fokusnya atau konsentrasinya udah dialihkan ke nonton tv atau hp Akhirnya dia kan lupa makan tuh ya Nah itu Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fatimah Dewi Ayuni bersama Bu Dewi Hai semuanya Kembali lagi di channel ini ya Bagi yang baru banget untuk masuk ke channel saya Dan memang baru klik video ini Perkenalkan Saya adalah Bu Dewi Dan di video kali ini saya itu mau sharing Jadi lebih tepatnya ke sharing ya teman-teman Jadi nanti kalau teman-teman ada pendapat yang lain Bisa ditulis di kolom komentar Kita saling sharing aja ya Jadi di video kali ini saya itu mau sharing Bahwa ada tuh beberapa pertanyaan Di salah satu video saya yang tentang skizil ini Itu kan banyak sekali yang berkomentar Bertanya dan memberikan dukungan satu sama lain gitu kan ya Jadi ada yang ngasih komentar bahwa anaknya itu nggak bisa nggak mau makan Kalau nggak lihat HP atau televisi Nah itu namanya kan setahu saya yang saya tahu itu kan distraksi ya Atau istilahnya itu kita mengalihkan Mengalihkan perhatian anak agar dia lupa dengan makannya Akhirnya dia mau makan gitu kan Jadi kalau dia fokusnya atau konsentrasinya udah dialihkan ke nonton TV atau HP Akhirnya dia kan lupa makan tuh ya Nah itu adalah menurut saya itu adalah awal dari anak kecanduan HP gitu ya Apalagi untuk anak di bawah 3 tahun, 2 tahun bahkan mungkin ya Di bawah 2 tahun atau bahkan mungkin di bawah 1 tahun gitu ya Masih baik banget gitu kan Masih empasi awal-awal tapi udah didistraksi dengan HP atau TV Nah itu adalah awal dari kecanduan dan bisa menjadi salah satu indikasi untuk anak skizil ya Atau keterlambatan bicara gitu ya Kenapa sih? Dari menurut pendapat saya itu kenapa? Karena dunia dia itu udah berbeda gitu loh Dunia dia itu bukan dunia yang asli Dunianya itu istilahnya dunia maya gitu kan Jadi dia punya dunia sendiri di HP itu, di televisi itu gitu Akhirnya pada saat dia mau makan ya dia makan Tapi dengan melihat televisi Jadi dia dunianya tuh lihat itu Akhirnya pada saat orang tua atau teman-teman yang lain yang ngomong Dia gak sederapa bisa merekam Tapi dia hanya bisa merekam dari video dan televisi Video HP dan televisi itu Jadi mam semuanya saya harap untuk yang sudah terlanjur Bagaimana dong bun? Kalau udah terlanjur, udah ketagihan banget gitu kan Kalau mau makan harus lihat TV atau HP Caranya, ini adalah saran saya Ekstrim ya, cara ekstrim mungkin ya Langsung lepas aja HPnya Terus mungkin makannya bisa diajak ke jalan-jalan gitu Jadi naik sepeda tapi sambil lihat pemandangan, sambil lihat kucing, sambil lihat ayam gitu Pokoknya di luar lah sambil lihat-lihat Nah, dinaik sepeda Nah, ada yang ngomong Kalau naik sepeda itu akhirnya malah gak makan Dia malah main, malah gak gerak-gerak Malah gerak-gerak gak makan gitu Nah, itu mungkin salah satu saran Kalau anaknya bisa diem Nah, saran kedua Pertama-tama itu memang ajari dulu Mengalihkan perhatiannya itu bukan ke HP atau ke televisi Tapi dengan bermain gitu Ya, jadi mungkin bisa makan Tapi kita sambil makan sambil bermain gitu Nah, itu mungkin cara yang kedua Mungkin cara yang ketiga Lepasin aja makannya ke dia Jadi biarkan aja dia makan sendiri gitu Berapa banyak yang masuk ya kita percayakan aja sama dia Makan aja sendiri Pokoknya biar-biar fokus ke makannya gitu Itu yang mungkin cara ketiga Nah, cara keempat Yang memang benar-benar bagus banget Itu adalah Cara makannya adalah bersama dengan keluarga Jadi duduk di tempat makan Atau mungkin duduk di bawah bersama-sama gitu Makan sama kakaknya, sama adiknya Atau mungkin sama irang tuanya gitu Jadi itu yang mungkin menurut saya yang paling bagus Dari segala saran Seperti itu teman-teman Jadi jujur ya memang sulit banget loh Sulit banget Agar anak itu mau makan gitu Jadi itu juga saya alami kok Anak pertama saya itu Jadi agar dia mau makan Itu syaratnya adalah melihat televisi atau HP Kalau udah selesai makan HPnya udah taruh gitu kan Iya kan, maaf semuanya Jadi saya juga kayak gitu Tapi ternyata hal itu yang Akhirnya yang membuat anak saya Sucit jilai gitu loh Akhirnya anak saya terlambat bicara Akhirnya nyesel juga kan gitu Makanya Jadi buat teman-teman semuanya Yang masih belum terlanjur Atau mungkin belum sampai kecanduan HP Lebih baik Gantikan itu semuanya Alihkan aja Dengan hal-hal yang lain Seperti itu Oke Semoga bermanfaat Mungkin teman-teman semuanya Ada pendapat lain Ada saran lain Gimana caranya Agar bisa mengurangi Distraksi atau Pengalihan Fokus konsentrasi ya Kemakan Akhirnya Pengalihannya ke HP Atau televisi Mungkin ada saran lain Silahkan komen di video ini Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah